hai hai yuk teknik Oke setelah kemarin kita tahu cara bikin variable namain variable gitu huruf depan kayak gini saya caps lock boy the ball saya sama dengan aku terus perin-perin saya aku dengan Oh ya ini bisa langsung bisa-bisa di sini masuknya ngunding disini itu menini kayak ada sandbox saja gitu Hai kotak pasir dengan pasir itu tapi jangan Hai Ano di pasir kucing itu Ano di pasir Oke ya udah kita mulai lanjut setelah kemarin ini ada sesuatu kayaknya ke-ke-ke-ke apa ya A sama dengan 10 saya sama dengan hijau tuh kenapa ini sama ini beda nggak pakai kutip ini pakai kutip ini nggak pakai kutip karena tipe datanya beda Oke kali ini kita bakal bahas tipe tipe data tipe data tipe data A ini A ini A ini A ini 10 ini beratanya integer itu kan in tipe interger tuh terus ini string string ko ini interger ini itu dari 0 atau minus satu atau yang nol sampai ke bawah sampai ke atas angkanya bulet itu integer ini juga integer itu pokoknya ya integer itu ya integer nah string ini adalah karakter 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 tokoh bukan bukan karakter tokoh karakter itu kayak ya udah ini semua yang ada di keyboard ini kecuali Hai kecuali yang nggak bisa munculin karakter gitu enter gitu itu interpeng karakter pasti huruf angka simbol Hai karakter ya simbol gini deh udah samain terus apalagi bang setelah itu ada eh ada yang ngambang ada ngambang ah ah dia bakal error nih plot nih data underscore plot ini data underscore string sama data underscore integer kan win-win solution plot plot itu apa Bang sesuai artinya apa vlog ngambang boy plot ngambang jadi dia tipe data ngambang jadi dia tipe data ngambang maksudnya apa tuh ngambang tahu kan yang dikali enggak bukan tanda kali tipe data ngambang itu kayak eh 5,5 ini 5 apa 6 ayo ngambang kan 5,5 ini tipe nyer dina di jengsor ya nggak usah dipakai ngambang maksudnya tipe data ngambang maksudnya atau tipe data flot jadi 5,5 9 8 6 6 2 7 2 7 3 3 3 4 5 0 juga Kambang 5,1 apa 5,0 nih itu apa kenapa enggak 5 aja gitu kalau lima doang dia jadinya integer jangan nggak usah dipakai ngambang maksudnya tipe data float itu ya buat yang koma-koma kayak gini kayak misalnya pipi 22 per 7 atau 3,14 kan 3,14 kan Oh iya kayaknya 3,14 harusnya gitu Hai terus ada lagi satu lagi bawah atau datang skor bolean-bolean ini tipe data yang gimana ya jelasinnya boleh ini tipe data yang cuma punya dua value dua nilai itu nilainya cuma ada true sama false atau 01 01 atau on off gitu ya udah enggak ini isinya cuma terus sama false aja tipe data bolean tuh enggak ada yang lain-lain enggak ada yang aneh-aneh lagi gitu udah true false true false true false true false true false true false itu tipe data pastilah yang cuma on off aja 10 ada lagi setelah true false ini integer string float float bolean integer itu angka pasti string itu karakter float datang ngambang enggak pasti atau koma-koman isma isma kan ya atau lah sama bolean true false ini aja dulu yang kita bahas atau kalian juga bisa kita sebenarnya Hai sebenarnya kalian bisa ngikutin tipe data yang lain gitu kayak ada namanya tipe data car kalau kalian pakai si plus plus terus ada long ada berada long long Hai nah ini nih kalian bisa pakai juga tapi itu masukin nanti ke library library Python itu next time aja jadi Hai ada berapa tipe data yang udah kita tahu tipe data Python itu aslinya cuma 45 sama kompleks terus ada ini tipe data eksternal yang bisa kita inputin Oh ada lagi nah itu tipe data urutan itu juga nantilah kita bahasnya kayaknya terlalu apa ya bukan terlalu advance terlalu early ya udah kenang-kenangan kali ini adalah ini kita set notifikasi tempat biasa ke atas kita simpen D3.py Hai Hai kan Tegang-kenangannya ini Arenya beset setempat biasa Kalian seset file yang kita pelajari hari ini adalah tipe data integer string float bolehan ada juga tipe data kompleks tipe data kompleks itu nantilah kalian pakai juga karena kalian bukan anak matematika yang bakal pakai angka imajiner kalian gak tau kan imajiner 5G 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 ada juga ray risk risk list itu nanti juga kita bahas terus ada juga tipe data eksternal jadi tipe data dari bahasa lain yang bisa kita pakai disini contohnya di bahasa C ada char ada double ada long nah itu bisa kita pakai juga kita di python tapi itu bahasannya nanti ini kita save kasih yang udah nonton bakal dilanjut sampai jago terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati